Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya Walaupun kita sekarang belajar secara daring lagi Anak-anak tetap semangat ya belajar di rumah Nah sebelum memulai belajar kali ini Mari kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu ya Dimulai dengan bertawasul dulu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iqdina siraat al-mustakim Siraat al-lazina an'amta alayhim Wa'ilil ma'udubi alayhim Wa'ilil ma'udubi alayhim Wa'ilil ma'udubi al-lazina an'amim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ilil ma'udubi al-lazina an'amim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Pintar Pintar Ada keberagaman pakaian daerah Kemudian ada keberagaman tarian daerah Nah selain keberagaman tarian daerah dan juga pakaian adat Kemarin anak-anak sudah belajar tentang keberagaman apa saja Iya pintar Coba perhatikan gambar ini Nah dari gambar ini kira-kira ada keberagaman apa saja anak-anak Iya yang belakang ini ada keberagaman rumah adat Kemudian ada keberagaman suku Pakaian adat Tarian daerah Kemudian selain itu ada keberagaman agama Keberagaman ras Keberagaman budaya Nah itu adalah bentuk-bentuk keberagaman yang ada di Indonesia Kali ini kita akan belajar tentang toleransi dalam keberagaman Sebelum masuk pada materi toleransi dalam keberagaman Kita akan mempelajari terlebih dahulu Dampak negatif dari kurangnya pemahaman atas keberagaman dalam masyarakat Indonesia Jadi apa sih dampaknya kalau kita tidak paham dengan keberagaman itu Nanti kita akan pelajari bersama Yang kedua sikap yang harus dihindari dalam keberagaman Nah karena ada keberagaman tersebut Maka sikap kita apa saja sih yang harus dilakukan Dan apa saja yang harus dihindari Nah kita akan pelajari bersama anak-anak Baru yang ketiga kita akan belajar tentang bagaimana cara menumbuhkan sikap toleransi dalam keberagaman Disiapkan bukunya untuk mencatat materi ya Pintar Dampak negatif kurangnya pemahaman atas keberagaman dalam masyarakat Indonesia Nah apa saja kalau dampak negatif berarti itu baik atau buruk anak-anak Iya buruk ya Maka apa saja sih dampak buruknya kalau kita tidak paham dengan keberagaman Yang pertama terjadinya konflik Baik konflik antar suku, ras maupun konflik antar agama Karena kurangnya pemahaman biasanya terjadi konflik Konflik itu apa sih anak-anak bersih tegang Jadi biasanya tidak akur, tidak rukun Nah seperti itu biasanya konflik yang terjadi ya Selanjutnya yang kedua akan terjadi perpecahan bangsa Karena terjadinya konflik Maka negara akan bisa bersatu atau tidak anak-anak Kalau masyarakatnya tidak rukun Iya, kalau masyarakatnya tidak rukun Otomatis negara akan pecah ya Maksudnya tidak bisa bersatu Yang ketiga Memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik Serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain Karena tidak paham adanya keberagaman Maka dia menonjolkan keberagamannya yang ada di daerahnya sendiri Dan merendahkan keberagaman budaya lain Misalkan anak-anak dari suku Jawa Kemudian karena anak-anak dari suku Jawa Maka aku harus menghargai budayaku sendiri Tidak mau misalkan menghargai budayanya Dari Jawa Tengah Atau dari Jakarta Seperti itu, itu tidak boleh ya anak-anak Nah itu tadi dampak negatif Dari kurangnya pemahaman atas keberagaman Selanjutnya, sikap yang harus dihindari dalam keberagaman Nah, supaya kita bisa hidup berdampingan Hidup rukun Apa saja sih sikap yang harus kita hindari Yang pertama, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain Nah, setiap orang itu memiliki pendapat sendiri-sendiri ya anak-anak Bagaimana supaya kita bisa menyatukan pendapat Maka biasanya dilakukan musya warah Seperti itu Selanjutnya, yang kedua Aduh tak aduh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar Itu juga harus dihindari Siapalah yang peduli dengan lingkungan kita Kalau bukan kita sendiri Siapa yang akan memajukan negara Kalau bukan warga negaranya ya Nomor tiga Menonjolkan suku, ras, agama, golongan, dan budaya tertentu Jadi kita menonjolkan ras kita Budaya, agama kita Dan merendahkan ras suku budaya lain Itu tidak boleh ya anak-anak Selanjutnya, ada Mementingkan diri sendiri Itu namanya egois Tidak boleh ya anak-anak Kita harus mementingkan kepentingan bersama Daripada kepentingan diri sendiri Selanjutnya, bagaimana cara menumbuhkan sikap toleransi dalam keberagaman Nah, sebelumnya kita pelajari dulu Apa itu toleransi anak-anak Apakah anak-anak sudah tahu apa itu sikap toleransi? Iya Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka Yang menghargai segala perbedaan yang ada antara sesama manusia Jadi, toleransi itu Dengan adanya perbedaan Kita bisa saling menghargai hidup berdampingan Komunikasi yang baik Dan terciptanya kerukunan Itulah sikap toleransi Nah, yang pertama Menghargai perbedaan dalam masyarakat Yang kedua Hidup berdampingan secara damai dengan orang lain Yang ketiga Berinteraksi dengan baik Nah, inilah cara supaya kita bisa menumbuhkan sikap toleransi Ya, anak-anak harus menghargai hidup berdampingan Kemudian berinteraksi yang baik Pentingnya sikap toleransi Kenapa sih toleransi itu penting? Karena membentuk persatuan bangsa Yang kedua Menciptakan kerukunan di masyarakat Mempunjukkan rasa nasionalisme Nah, ini adalah pentingnya sikap toleransi Yang terakhir Memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia Dengan adanya toleransi Maka akan tercipta persatuan Seperti itu Nah, sikap toleransi dalam keberagaman Berarti ada toleransi dalam keberagaman agama Berarti kita tidak boleh saling mengejek Kemudian menghargai agama lain Menjalankan sesuai dengan ajaran agama masing-masing Tanpa menjelekan Kemudian mengizinkan temannya Apabila ingin beribadah sesuai dengan agama Nah, itu adalah contoh sikap toleransi ya, anak-anak Kemudian toleransi dalam keberagaman ras dan suku Nah, tidak boleh saling mengejek Menghargai Kemudian apalagi anak-anak bermain tanpa membeda-bedakan Itu adalah contoh sikap toleransi dalam keberagaman suku ya Selanjutnya ada toleransi keberagaman sosial budaya Nah, budaya di setiap daerah itu berbeda-beda anak-anak Nah, oleh karena itu misalkan kita berada di suatu daerah Yang sedang melaksanakan budayanya Maka kita ikuti saja tanpa menjelekan Seperti itu sikap toleransinya ya Kapan dan dimana kita harus bersikap toleransi? Kapan anak-anak? Iya Kapan kita harus toleransi? Itu di setiap saat Dimana Dimanapun kita berada Kita harus menumbuhkan sikap toleransi Baik itu toleransi di rumah Di sekolah Di lingkungan masyarakat Di tempat bermain Kita harus menumbuhkan sikap toleransi Pinter Supaya apa? Supaya kita bisa hidup rukun Memiliki banyak teman Terus Kalau kita hidup rukun Nyaman tidak kehidupannya? Iya Maka hidupnya akan nyaman Tentram Seperti itu Nah nanti tugas anak-anak Anak-anak bisa mencari contoh Sikap toleransi di rumah Di sekolah Di masyarakat Kemudian toleransi antar keberagaman agama Kemudian toleransi antar keberagaman suku Ras Budaya Anak-anak bisa cari Bagaimana contoh toleransinya di rumah Nah itu saja materi yang Bu Vivi sampaikan hari ini Apabila ada kurangnya Bu Vivi mohon maaf Tetap semangat belajar di rumah Jaga kesehatan Jangan pergi tanpa menggunakan masker Anak-anak selalu gunakan masker Dan semoga kita bisa bertemu lagi Pembelajaran langsung di sekolah Sampai bertemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh